Polri mengimbau para orang tua memindahkan anak-anak mereka dari pondok pesantren Siti Giyah Desa Losari, Peloso, Jumbang, Jawa Timur Kabar deskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan Hal ini menjadi dukungan dari warga untuk polisi mengungkap kasus dugaan penyebulan Yang dilakukan tersangka MSAT anak kei pemilik pondok pes tersebut Dukungan masyarakat sangat diharapkan untuk menuntaskan masalah tersebut Menarik semua putera-puternya untuk pindah ke pondok pes yang lebih aman Dari kemungkinan menjadi korban kekerasan seksual Masyarakat tidak memasukkan putera-puternya ke pondok pes tersebut Kata Agus pada Kamis 7 Juli Agus berharap tidak ada anak-anak lain yang menjadi korban pelecehan seksual Selain itu, dia juga berharap dukungan dari pemerintah khususnya Kementerian Agama Kementerian Agama memberi sanksi pembekuan izin pondok pes dan lain-lain tambahnya Agus menegaskan upaya penegakan hukum terhadap MSAT merupakan upaya untuk mewujudkan ketertiban Kepolisian sudah berulang kali melakukan upaya penangkapan terhadap MSAT Namun, upaya tersebut justru dihalang-halangi oleh sekelompok warga Bahkan pemilik pondok pes yang netapinya orang tua pelaku justru meminta tidak ditangkap Tentunya aparat kepolisian di daerah tersebut sangat mempertimbangkan aspek kamtimmas Yang mengatakan polisi tidak mentoleransi tindakan yang telah dilakukan oleh MSAT kepada korban Kita semua khususnya warga jatim kan tidak mentolerir apa yang dilakukan oleh pelaku kepada santriwati Santriwati yang menjadi korbannya MSAT dilaporkan ke Polras Jambang atas dugaan pencahbulan terhadap perempuan di bawah umur asal Jawa Tengah Korban merupakan salah satu santri atau anak didi MSAT di pesantara Kasus ini kemudian ditarik ke Polda Jatim MSAT lalu menggugat ke Polda Jatim yang menilai penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah Ia pun mengajukan beberapa radilan sebanyak dua kali pengadilan negeri Surabaya dan PN Jambang Namun, upaya beberapa radilan ditolak Polisi juga sudah menertibkan status DPO untuk MSAT Hari ini, ratusan personel gabungan Polras Jambang dan Polda Jawa Timur serta pasukan BRIMAP Mereka mengabung pondok pesantren Siti Kia tempat MSAT berada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!